part ini gue buat agak beda aja kali ya part tutorial cuma ini masih tutorial pertama cara nge-kite ini coba cek custom dulu ya ini gue custom match personal yang gue buat 36 nih always hancurin tembok dulu yang belas itu kalau sebelum nge-kite sini seharusnya ada cypher cuma kalau nggak ada cypher tetap hancurin pertama itu kalau masih lautir ya gampang itu tinggal luping-luping kayak gini aja nih jacknya nggak bakal berani hit gitu terus camp pelletnya itu kalau misalkan hunternya udah deket aja ya kalau masih jauh jangan di camp pelletnya tuh kan mate sendiri bisa lu jatohin ini personanya ngeri ya ini persona custom sebenarnya ini ntar luping-luping kayak gini aja sebenarnya easy kok ngakai itu tergantung pinter-pinteran lu aja nyari strateginya ini tadi gua versit di sini Oh nggak jadi versit nih kalau bawa 369 bisa nge-boost kayak gitu pindah lagi ke sini ini kalau hunter bawa berserker fight nih yang ini nih ada spread fight ke stunnya lebih cepet jadi si jaga-jaganya bawa sembilan nah ini gua salah langkah ini gua juga agak salah langkah ini seharusnya gua nggak usah nge-camp pellet yang itu soalnya ada fog blade-nya nah itu harusnya gua jatohin tadi terlalu apa ya terlalu underestimate temen gua oke terus hasilnya kalau misalkan lu bisa adaptasiin kayak gitu kayak pilih tempat kiting yang bagus itu sebenarnya kiting bagus cuma Hai tempat harus dihancurin dulu tuh lihat kan tadi gua sempat luping-luping di palet-paletnya Hai hasilnya bagaimana nih hasil kayak gini nih dua match ini nih ya ini nonton yang Hai yang draw dulu deh mana ya hilang nih nih gua lawan saber tiga kalau nggak salah apa saber dua gitu Hai dalam kondisi gue masih yang satu ya ini karena gua partian sama mamut ini dapat dapat saber kalau saber nggak masalah lah ini nggak bisa dapet persona ini persona si geisha lihat nih ya Gua sir masih bawa persona yang sama nih nggak beda gua bawa code karena bawa ini gimana ya 50 10 second ini memang penting sih pengurangannya cuma nggak terlalu buat gua ini anternya abaikan aja ya nggak ketemu siapa-siapa dari awal ini for water pinter nih Hai tiruin aja dia Hai matiin lampunya dulu stop stop nih lu lihat nih kalau main mekanik mekanik dia kan udah spawn nih udah kelihatan nih skillnya udah ngurang udah spawn lu jangan ngira dengan nah itu kalau begitu lihat Hunter langsung nunduk jadi lu nya nggak kelihatan guanya yang dikejar tuh gua agak panikan tadi jadi jalannya agak belok-belok nih lihatnya kait gua tiga menit buat satu satu kali fase doang lihatin gimana cara gua ngelup selalu pilih tempat yang bagus buat ngelupin jaraknya jauh banget kalau Hunter mau muter-muter tuh sampai mau mukul-mukul palet karena takut di stun ini gua ngejedot kehalang tapi yang terlalu mukul nah upnor itu apa excitement kepake mumpung ada excitement dia mukul-mukul kan takut ke stun padahal nggak usah ini gua balik kesini lagi nih muter ke atas lagi karena gua lihat ada skill gua udah lagi ini lagi bisa dipake buat ngebush tadi gua sempet lihat ke belakang sekali itu biar dia nggak ngedesh itu kalau reflek gua cepet bisa kayak gitu begitu lihat kepala langsung pencet nah kayak gitu ini gua ada awal belum kepake sama sekali nah mungkin lu nggak nyangka tadi satu sniper kelar tanpa pake awal sir ini gua ngelup-ngelup disini jeleknya forwardnya itu lu maksa dikot disini jeleknya itu seharusnya cari sniper lain aja nggak apa-apa ninggalinnya sebelah sini soalnya gua mau pake buat kiting tapi ini kan karena masih first chase gitu dan buat tempat kitingnya yang selanjutnya itu jauh jadi seharusnya tinggalin aja kecuali tempat kitingnya deket bisa pindah pindah ke sana baru lu di kotanya maksa disitu nih dihancurin lagi cepet nih burung gua animal abuse anjing stone lagi tuh lantarnya nggak nyangka nih gua karena tau nih lihat senternya dia mau ngedesh dari tembok situ jadi gua langsung tata ngedesh lagi kan cuma gagal dihancurin paletnya kadang-kadang suaranya terus gua baik lagi ke tempat tadi karena palet yang belah sono itu agak susah makainya tapi mati coq ini liat ya ada forward gua tempelnya disini jalan dulu nggak ada self feeling self feeling nah akhirnya bisa ditolong kan nah liat juga nih lampunya oh nggak ada lampu depan gua berarti datang di belakang kena hit lagi tapi nggak apa coq jalan lagi ke tembok ntar kena stun lagi nah lihat ya ini geshanya ngeliat jejak gua tuh tuh ada bunga anggrek tuh ada bunga anggreknya dia ngiranya gua udah jalan gitu tapi kagak gua dipalet 360 gua gagal awal gua kalo nggak salah 70% nih dan liat cypher sisa 2 ini nggak excitement mati ya ini jeleknya bermatnya nih ya bermatnya nih poinnya paling kecil karena dia ikut doang mekanik tolongin 3 kali ini seharusnya kalo lu mikir pake otak ya gua bawa distress lu jangan maksa si mekaniknya nolong lu sebagai bermat nolong bawa 39 lagi sebabu ini orang kalo ngerang bawa 39 gitu karakter lu apa bisa nge slow hunter bisa nge stun hunter kalo bisa mah gapapa lu bawa 39 kayak apa ya koordinator lu habis tetaner wis tuh kalo misalkan nembak ngapain tetaner masih ada kebuang 5 second flare gun lu kepake nggak guna jadi nggak apa bawa 39 kalo kayak gitu kondisinya atau nggak akrobat bisa nge slow begitu nge slow tetaner tetanernya 15 second yang kepake 15 second doang 5 second yang kepake karena nge slow kan jadi nggak guna nih balik lagi ya dia masih geregetan sama gua nih masih menghit gua cuma gua kena last effort nih nah last effort ini bermatnya belum kelar nggak keliatan cuma ini setau gua masih udah udah mau prime 80%-an berarti turistun lagi cuma mungkin lu nggak liat kayak pokoknya gua di setiap setiap apa ya setiap saya setiap gua kenok itu gua selalu cari dinding tim case kalo misal forwardnya mau nge rescue gua so ini gua lari agak jauh dulu biar biasanya nggak ngajar-ngajar gua tau aja gua punya ide kan sok ngide gua gua kira bermainnya bisa diajak kooperatif ya ini tadi gua mau rescue karena gua masih ada 6 taunya hunter nya ngajar gua co dan gua ngajar-ngajar masuk nah ini salahnya gua nih liat nih guysnya ngeliat gua nggak kena sekali kan ini gua udah nggak punya pertahanan lagi ya awal masih lama gua masuk lemari aja lah animasi juga lama kan setara amatic recovery barter lah terus di teleport kegat sini ini gua udah mati hasilnya draw itu karena bermatnya mati tuh liat ada gesanya bermatnya mati kena gesa dia bawa 39 nggak bisa ngekite gitu loh kalo nggak bisa ngekite bawa 36 39 lu pake kalo lu bisa ngekite dan kalo ada jaminan lu bakal dikejar tuh biar apa biar kaitnya sampe 3 menit kayak tadi itu gua gua usah bawa 39 bisa kait 3 menit gimana bawa 39 coba berikutnya match ini nih sama ada satu riset lagi yang bisa lu banggain nanti dari ngekite 3 menit ntar lihatin aja deh ini ya ini hunter nya juga takut-takutan ini nggak bisa diliat lagi personanya bukanya dia bawa 3 deh bawa tram card sama detensi yang udah 36 ya cuma extra ya nggak tau berserkel atau apa ini gua duluan yang ketahuan nih gua liat center kan gua diem disini lihat animasinya ya jaring begitu jaring gua langsung taro kalo dia mukul nggak bakal gua taro soalnya pasti pas mukul dia bakal mundur lagi cuma kalo jaring langsung taroin aja patung-latung refleks ini gua keluar kenapa gua nggak lewat sono tadi taro jaring-jaring gua males temen-temen gua kalo misalkan ntar ke chase lewat sono nggak bisa keluar jaringnya kebanyakan nih liat nih ini lu nggak boleh tiru kecuali lu jago jatuhin palet kayak gua sebenernya gua nggak jago-jago amat sih refleks gua aja lumayan bagus bukan jago-jago banget nih liat gua belum pake all liat tadi liat ya tuh sampe ngiranya gua bakal jatuhin palet gua ampe ngira dia mukul bakal kena ini gua belum tau ya persona dia apa eh persona dia thread ya nih gua ada all gua ambil jaringnya ini begitu all gua sisa ini cooldown sisa 5 second langsung gua jatuhin karena all gua pasti hilang tips juga tuh all itu cuma bertahan 15 detik cooldownnya 20 detik tapi gua lihat kan nggak jelas apa coba nih liat nih ya kalo refek lu bagus bisa kayak gini nih liat center liat wajah liat wajah dia udah nongol ini gua nge-charge all liat ya voting liat dia ke mana karena dia ke kanan gua kiri gua ada ke kiri gua ke kanan muter-muter luping-luping disini sekali dia ngiranya gua bakal balik lagi kan ke belakang kagak bos dikira gua hond kali ya anjir nah disini gua kelakuan kayak hond sih liat aja sendiri nah agak ngelag juga sih soalnya jumping juga pas gua match disini tapi lihat co2 cyber remaining lagi ini yang bikin kesalahan sebenernya si Rion sih kalo kesalahan buat foreman escape ya seharusnya bisa foreman escape cuma pas dia ah ntar liat aja di lastnya ini seharusnya nggak kayak gini nih nih tuh liat keruatan nubro nah hit gue di rescue ini forward juga agak salah tuh jatohin pelet padahal gua udah mustun mustun teri tadi notifnya seharusnya peletnya tuh nggak dipake jaring-jaringnya lu ambilin seharusnya kalo misalkan lu sebagai rescuer utama ya mercenary gitu ya nggak bakal kena nggak bakal dikursiin ini kalo nggak salah forwardnya nggak bawa distress ya iya karena nggak bakal dikerja nggak bakal dikursiin juga sih jarang liat di stun nah excitementnya telat bos wah kejauhan bos dikira gua bakal vaulting ini gua ngejedok-jedok liat nih forwardnya mainnya bagus nih liat ya tapi spider lebih bagus lagi liat nih pasang jaring kan ngedash nggak kena hit kan baik lagi liat nih baik-baik begitu di dash turun hmmm cakep nggak tuh justru gua di heal nggak kena kena nih noh broken emang terosho gak apa-apa ini seharusnya Rion ngeheal gua nih karena Cyphernya udah mau prime tuh udah prime malah jadi gua nggak fase langsung kenok nggak langsung mati next chestnya cuman nggak apa sih menang-menang juga ujung-ujungnya selama menang mau tiga mau empat nggak masalah sih gua kalo gua ini buat yang k-pop persona gua tuh masih nggak berubah berubahnya tadi doang cold gua diganti sama green shark reflect soalnya gua main palet disini banyak palet ini gua agak nggak ngeh parah banget gua gua agak linglung dikit nih satu ya 0,25 damage gua kena slow vaulting dan liat nih dia bisa nge-overcome gua banget nih gua nggak nyadar nih gua nggak nyadar gua udah segini pas gua vaulting vaulting balik nih cerot mati anjir dia belum ganti telon nggak bau 12 ya berarti fix 36 udah ganti tuh lihat ya candy-nya lagi buka gate gua buka ini seharusnya kalo gua masih bisa hidup dia nggak bakal tele bakal nge-cam-in dikit robotnya kena hit robotnya kena hit ini sebenernya spider-nya nge-hit mekanik mekaniknya knock cuma kehitnya ke depan bukan ke belakang kalo ke belakang dia nggak bisa jalan ke gate gitu dia kepukulnya ke arah depan jadi ya tetep menang nih ada salah satu cuma ini nggak gua save replaynya sih karena gua takut ya soalnya gua mati di awal co yang mati cuma gua dan scene epicnya itu nggak kerekam mana ya rank match tadi itu matchnya rank semua ya kecuali yang pertama nih lihat baik-baik hunter-nya nanti core cu nanti core 125 second 2 menit udah lumayan loh apalagi kalo lu nggak bawa 6 eh nggak bawa 6 nggak bawa 9 nggak bawa broken window ini match yang tadi nih lu lihat nih ini hasilnya setimpal dari yang lu dapet nge-kite 3 menit 3 menit lu dapet plus 5 dari draw sementara bermete yang di code doang nggak mau nge-rescue bawa 9 nggak dapet point ini hunter juga plus 1 11300 tapi nggak adil sih dia harusnya plus 4 atau nggak plus 3 lah minimal jadi nih gua juga agak bete sih kalo misalkan ketemu manticore cuma ya mau gimana lagi cu gua udah complain ke night east kan ke pihak itunya tim adminnya cuma semoga ya lah di fix ya ini buat di ini aja dah cek-cek tuh match gua ya gua nggak pernah nge-save yang menang-menang doang tuh ada yang kalah gua save rank match juga cu cuma belum gua kasih ke lu aja karena ya cape cowok nge-record ini match mode sih cuma kocak aja ini ntar gua kasih lihat ntar gua record-record lagi deh kalo ada yang bagus ya bye 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 Terima kasih.